Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Jalan Tabenu yang menjadi penghubung antara Kelurahan Libak, Pefui, Naimata dengan Oe Bufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ambles menyusul hujan lebat yang turun sejak beberapa hari terakhir Satlantas Polresta Kupang, Kota menghibah warga sekitar untuk tidak melewati jalur ini sementara waktu dan menggunakan jalur alternatif yang ada berikut laporan Brigadir Titi dari Satlantas Polresta Kupang, Kota Selamat siang, saya Brigadir Titi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang, Kota, Nusa Tenggara Timur hadir memberikan informasi terkini seputar arus lalu lintas Rabu 13 Maret 2024 di Jalan Tabenu Oe Bufu Dapat kita lihat untuk kondisi jalan atau aspalnya letak dikarenakan pergeseran tanah akibat curah hujan yang tinggi dari tadi malah 12 Maret 2024 hingga saat ini kami informasikan kepada masyarakat dari arah Oe Bufu Naimata atau sebaliknya untuk tidak melewati jalan ini untuk sementara waktu kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 agar selalu memperhatikan barang bawaan seperti untuk kendara roda 2 yaitu membawa mantel dan juga untuk kendaraan roda 4 khususnya pengendaranya wajib menggunakan safety belt dan juga harus selalu berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang cukup licin karena akan mengakibatkan kesilakaan Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Ragen, Pol Lejateng mendadak melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban dan kedisiplinan saat apel pagi di Mapolres Ragen Kasih Propam Polres Ragen, Ibtu Bambang Andriano mengatakan bahwa operasi penegakan ketertiban dan kedisiplinan dilakukan untuk mencegah pelanggaran anggota Kita langsung dari BIPPRO PAM untuk mengecek pertama batikan personil dan kedua dengan sikap tampang penampilan mulai dari kotoran rambut kampel maupun yang ditake termasuk surat-surat ini yang berikutnya kita dengar dengan yang ditake anggota saat ini untuk nomor 1 sampai nomor 10 hasilnya negatif ternyata disini nihil hasilnya terima kasih sejumlah elemen masyarakat dari berbagai keyakinan berkumpul di halaman Mapolres Baritu Selatan mereka bersatu dalam kegiatan doa bersama Lintas Agama sebagai wujud syukur atas teraksananya perangkaian pemilu di wilayah Kabupaten Beritu Selatan yang berjalan aman dan lancar kami bersyukur kepadamu atas acara doa bersama Lintas Agama dalam rangka terlaksananya pemilu tahun 2024 dengan aman dan lancar di wilayah hukum Bores Baritu Selatan menjalankan senang persen yang baik dan berlaksanakan di wilayah hukum Bores Baritu Selatan dengan aman, lancar, dan terlihat di wilayah hukum Bores Baritu Selatan dari 10 lapisan masyarakat di Malaysia baik-baik siap maupun dunia tidak mencuali masyarakat berhukum Bores Baritu Selatan di wilayah hukum Bores Baritu Selatan Bores Baritu Selatan Bores Kota Waringin Barat kembali mengamankan sebanyak 14 unit sepeda motor dan 2 orang dewasa serta 7 anak-anak yang terlibat dalam balap liar di wilayah Pelabuhan Bumi Harjo dan Jalan Sintuk operasi yang digelar personel gabungan ini bertujuan menertibkan balap liar dan kendaraan yang menggunakan kenal pot tidak sesuai setifikasi jadi disini sangat penting ketepatan waktu kedisiplinan waktu juga kepatuan kawan-kawan terhadap arahan yang nanti di hati jadi silakan nanti padah-padah menggunakan hati wajib siap dan mendengar apapun arahannya selamat menikmati terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sekorela memotong waktu istirahat kawan-kawan setelah sahur secara pribadi kami mohon maaf tapi kita harus melakukan ini demi keamanan ketertiban yang ada di motor ingin barat untuk para pelaku balap liar kami minta jangan mengulainya kembali kalau tidak ingin kami lakukan penindakan balapan di Sutan Syahrir balapan di Kalap balapan di Sampuraga Baru sudah kami tindak untuk Sungai Sintuk Bumailer Tugu Tagal Mainya kami buat penjara bangku di lantas pola bangka belitung melaksanakan rahasia melaksanakan rahasia kendaraan yang dilakukan bersama dengan jasar harja melaksanakan rahasia ini dilakukan untuk meningkatkan masyarakat akan kepentingan keselamatan selama berlalu lintas Direkturat lalu lintas polda bangka belitung bersama jasar harja menggelar penertiban di ruas jalan pangkal pinang mentok desa KC Timur Kaupaten Bangka Rabu 13 Maret 2024 penertiban kendaraan ini dilakukan dalam rangka operasi keselamatan menumbing 2024 polda bangka belitung kasat gas 3 OKM 2024 Polda Babel AKP Sugraito mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka masuki hari ke-10 operasi keselamatan menumbing 2024 bersama jasar harja dengan tujuan agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas tak hanya penegakan pelanggaran kasat mata ditelantas polda babel juga membagikan helm kepada pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm melaksanakan kegiatan 21 bergabungan dengan jasar harja di jalan KC tujuannya agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lintas disamping memasangkan 21 kita juga memasangkan pembagian helm kita berikan kepada masyarakat yang memang dia patuh tetapi memang helmnya sudah rusak jadi kita bagikan yang dimana helmnya ini kita juga dibantu dari jasar harja dan dari pengadaan di perut sendiri AKP Sugeraito juga mengimbau kepada masyarakat menjelang lebaran agar lebih berhati-hati dalam berkendara khususnya pada saat kondisi arus lalu lintas sedang padat kehati-hatian dalam berkendara dibutuhkan untuk menghindarkan para pengendara dari kecelakaan lalu lintas dari Humas Polda Babel melaporkan untuk Polori TV Pemirsa tetaplah bersama kami Presisi Siang akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!